Universitas Muhammadiyah Makassar mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023, khususnya tentang jabatan fungsional bagi dosen DPK dan persyarikatan. Acara ini digelar pada Kamis 28 Desember 2023, bertempat di Balai Sidang Muktamar ke-47, Kampus Unismuh Makassar, Jalan Sultan Alauddin. Sosialisasi ini menghadirkan tim Direktorat Sumber Daya Dirjen Ristekdikti dan ditujukan kepada dosen DPK dan persyarikatan di Unismuh Makassar. Tim kedikbud yang hadir yakni Iwan Winardi, Santi Sayanti Agustina, Puput Puspita Rahman, serta Wasis Widya Mokoadi. Dalam sambutan pengantarnya, Wakil Rektor 2 Unismuh Makassar Prof. Andi Sukri Syamsuri mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk dosen. Selain itu, masih ada sekitar 500 orang yang akan dipacu untuk menjadi lektor kepala. Pelaksanaan Harian Rektor Unismuh Makassar, Dr. Abrahim Nanda, menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan tata kelola jabatan fungsional dari Peraturan 13-2013 dengan pemenpaan RB01 tahun 2023. Menurutnya, Unismuh memberikan perhatian khusus dalam pembinaan karir dosen. Rahim menjelaskan Unismuh saat ini telah memiliki 19 guru besar, 72 lektor kepala, lebih 200 lektor, dan 200 asisten ahli. Ada pula dosen yang baru terangkat tahun ini yang belum memiliki jabatan fungsional. Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar memberi apresiasi khusus kepada LLDI KTI 9 yang telah memberikan perhatian khusus kepada Unismuh Makassar khususnya dalam pendampingan pengurusan jabatan fungsional dosen. Sementara itu, Ketua Badan Pembina Harian Unismuh Makassar Prof. Gagaring Pagalung menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting bagi pengembangan potensi diri dosen. Gagaring mendorong dosen untuk senantiasa melakukan analisis diri dengan pendekatan SWOT untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Gagaring mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SDM Kedikbudristek yang telah membantu Unismuh dalam sosialisasi peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional dosen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!